Intro Pemirsa kita beralih ke berita kriminal Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku Pelaku mengakui sudah 6 kali melakukan pemungutan liar di wilayah kota Pekanbaru Pelaku meminta kepada korban mengatasnamakan RT dan meminta uang mulai dari nominal Rp300.000 hingga Rp1,8 juta dengan cara memeras korbannya Satuan Reserse Kriminal Pore Stapkanbaru berhasil menangkap dua orang pelaku pemerasan Kedua pelaku ini berinisial AR dan AI yang meminta uang kepada korbannya dengan mengatasnamakan RT dan berdali untuk keperluan pos ronda Kapol Resta Pekanbaru Kombes Pol Priabudi mengatakan Dari pengakuan kedua pelaku, pelaku sudah berulang kali melakukan aksi pemungutan liar dengan cara memeras korbannya Sejauh ini ada 6 TKP diakui oleh pelaku, diantaranya di Jalan Denimal, Harapan Raya, dan Wilayah Sukajadi Dari pengakuan pelaku, pelaku juga melakukan pengancaman terhadap korbannya Untuk jumlah uang yang diminta pelaku bervariasi dari Rp300.000 hingga Rp1,8 juta Untuk kasus ini pihak kepolisian masih mendalami dan mencari TKP Lejia Warga juga diminta untuk melaporkan ke pihak kepolisian jika ada pengakuan liar yang minta sejumlah uang dengan cara memaksa Danata melaporkan Danata melaporkan